Ada beberapa hal mengapa kita belajar bahasa Arab Belajar bahasa Arab untuk kalangan Muslim itu dianjurkan Karena apa? Karena belajar bahasa Arab itu sangat diperlukan Alasan lain juga kenapa kita harus belajar bahasa Arab Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosa katanya Dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa Banyak orang Muslim itu sendiri masih minim atas pengetahuan bahasa Arab Kali ini saya akan membagikan bagaimana sih belajar bahasa Arab Yang pembahasan kali ini saya akan bahas tentang Man'ud, Na'ad, Mubtada, Khobar, Isim Ma'rifat, Nakira, dan Isim Isyaraq Man'ud itu sendiri adalah kalimat yang disifati Na'ad Atau kalimat sebelum kalimat Na'ad Sedangkan Na'ad itu sendiri adalah kalimat yang menjelaskan Sebagai sifat kata sebelumnya Kalimat yang menyifati kalimat Man'ud Contohnya saja seperti Baitun Wasi'un Baitun Wasi'un ini adalah susunan dari Na'ad dan Man'ud Baitun itu Man'ud sedangkan Wasi'un itu adalah Na'ad Artinya rumah luas Jadi rumahnya itu Man'ud yang disifati Na'ad Serangkan Wasi'un itu luas adalah Na'adnya Na'ad Man'ud juga bisa dijadikan susunan Mubtada Khobar Yang selanjutnya pembahasan ini adalah Mubtada Khobar Mubtada adalah permulaan atau kalimat yang ada di awal suatu susunan kalimat Sedangkan Khobar adalah kalimat yang berada sesudah Mubtada Contohnya Ad-Darsu Sahlun Ad-Darsu itu Mubtada Sahlun itu Khobar Yang artinya belajar itu mudah Dimana-mana ada Mubtada Pasti itu ada Khobar Dan dimana ada Khobar Pasti diawali dengan Mubtada Pembahasan selanjutnya adalah Isim Nakiro adalah isim yang menunjukkan makna umum Seperti Rojulun Baitun Rojulun Karimun Baitun Wasi'un Kenapa dinamakan isim Nakiro pada kalimat ini Rojulun Karena Rojulun ini yang dimaksud di Rojulun ini adalah Laki-laki yang umum Tidak tertentu Tidak menunjuk terhadap laki-laki yang khusus Misalnya Laki-laki yang ditunjuk tidak Di sini itu adalah Laki-laki yang umum Dimana saja Siapa saja Dan Baitun Wasi'un Baitun Wasi'un ini juga rumah yang umum Tidak khusus dengan satu rumah saja Sedangkan Isim Ma'rifat adalah Kalimat isim yang menunjukkan kata khusus Seperti Rojulun Al-Baituh Contohnya Hadar Rojulun Karimun Hadar Baituh Wasi'un Bedanya antara isim Ma'rifat dan isim Nakiro adalah Kalau isim Ma'rifat itu khusus Dihususkan kepada benda yang diinginkan oleh si pembuat contoh Sedangkan isim Nakiro itulah adalah isim yang umum Perbedaan lainnya adalah Kalau isim Ma'rifat itu ada alnya Kalau isim Nakiro itu tidak ada alnya Seperti disini contohnya Hadar Rojulun Karimun Ini laki-laki yang mulia Ini merupakan isim Ma'rifat yang menunjukkan satu orang Dan contohnya lagi Al-Baituh Hadar Baitu Wasi'un Jadi maksud Baituh disini adalah Baituh yang khusus Baituh yang sudah ditunjukkan Jadi isim Ma'rifat isim yang menunjukkan arti khusus Pembahasan selanjutnya adalah isim Isyarah Isim Isyarah ini kalimat petunjuk seperti Hadar artinya ini Hadihi artinya ini juga Dalika artinya ini dan tilka artinya itu Tapi disini juga ada perbedaan Kalau hadar itu digunakan untuk laki-laki Kalau hadihi digunakan untuk perempuan Kalau dalika digunakan untuk laki-laki Kalau tilka untuk perempuan Atau kata lainnya dengan Hadar itu untuk melekar Artinya laki-laki Hadihi itu untuk perempuan Atau ma'anas Dalika itu untuk Medekar juga laki-laki Dan tilka itu untuk ma'anas atau perempuan Untuk contoh yang disini ini Untuk contoh isim Isyarah ini Saya telah buat contoh yang Di awal Ada di na'at man'ud Muktada khabar Jadi cukup kali ini pembelajaran bahasa Arab kita Semoga pembelajaran bahasa Arab ini Merupakan jalan Untuk kita memahami Apa itu Al-Quran lebih dalam Bagaimana kita menghayati Bacaan-bacaan sholat Bacaan-bacaan yang di dalam sholat Jika video ini dirasa penting Silahkan kalian share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Subscribe video ini Supaya Materi selanjutnya Saya lebih semangat lagi Untuk Memperpanjangnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih